Intro Keluarga berencana sudah waktunya Janganlah diragukan lagi Pencegahan stunting dengan seribu HPK Dan bina keluarga Balita Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita Akibat dari kekurangan gizi kronis Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan Dan pada awal masa anak lahir sampai 2 tahun Kekurangan gizi pada usia dini Meningkatkan angka kematian bayi dan anak Menyebabkan penderitanya mudah sakit Dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa Efek stunting akan berdampak seumur hidup Dan dapat berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya Anak perempuan yang terlahir dengan nutrisi yang buruk Dan menjadi stunting saat anak-anak Seringkali akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk Ibu ini kemudian akan melahirkan bayi dengan gizi buruk Selain berpengaruh pada individu Stunting menjadi beban yang sangat besar terhadap produktivitas Dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa Ahli ekonomi memperkirakan bahwa stunting Dapat menurunkan produk bruto suatu negara sebanyak 17% Stunting tidak dapat disembuhkan Namun stunting dapat dicegah Salah satunya adalah melalui pengasuhan pada masa seribu hari pertama kehidupan Yaitu 1. Selama kehamilan, ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang 2. Ibu hamil melakukan pemeriksaan minimal 4 kali selama kehamilan 3. Memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan 4. Ibu memberikan inisiasi menyusui dini atau IMD ASI eksklusif selama 6 bulan Dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI Sampai dengan usia 2 tahun 5. Memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai usia 6. Memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak sesuai dengan usianya Dan memantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA Pengasuhan pada masa seribu hari pertama kehidupan Atau 270 hari masa kehamilan Ditambah 730 hari setelah kelahiran Sampai usia 2 tahun Merupakan periode masa emas yang sangat penting Bagi perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak Dampak negatif jangka pendek Kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh Dampak negatif jangka panjang Menurutnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar Menurutnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit Dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes Kegemukan, penyakit jantung dan pembulu darah Kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua Oleh karena itu pentingnya seribu hari pertama kehidupan Atau HPK dalam pencegahan stunting adalah 1. Membentuk otak anak yang berisi dan menjadi bahan bakar Pertumbuhan jiwa dan raga Pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat 2. Meningkatkan kesiagaan untuk masuk sekolah Dan memberi kesempatan untuk meraih potensi terbaik di kemudian hari 3. Meningkatkan nutrisi untuk ibu dan anak Selama periode seribu HPK tersebut Membantu memastikan bahwa anak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik Dan kesempatan untuk meraih potensi terbaik bagi anak-anak mereka 4. Mengurangi kesenjangan pada aspek kesehatan, pendidikan Dan produktivitas generasi yang akan datang 5. Menurunkan resiko terjangkit penyakit kronis seperti diabetes Penyakit jantung dan beberapa tipe kanker di kemudian hari 6. Secara global menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa per tahun 7. Meningkatkan total pendapatan suatu negara Atau meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya perawatan kesehatan 8. Memutus siklus kemiskinan antargenerasi akibat wanita yang malnutrisi BKKBN berpartisipasi dalam mensosialisasikan penjagaan stunting ini Melalui seribu HPK dan binat keluarga balita atau BKB Manufaat ikut BKB bagi orang tua 1. Agar dapat mengurus dan merawan anak Serta pandai membagi waktu dan mengasuh anak 2. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar 3. Meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita 4. Supaya lebih terarah dalam cara pembinaan anak 5. Agar mampu mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak Sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak 6. Agar mampu membentuk anak yang berkualitas Bagi anak diharapkan 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 2. Berkepribadian luhur 3. Tumbuh dan berkembang secara optimal 4. Cerdas, terampil, dan sehat 5. Memiliki dasar kepribadian yang kuat Guna perkembangan selanjutnya Oleh karena itu, gerakan seribu hari pertama kehidupan dan aktif dalam BKB Bisa mencegah terjadinya stunting dan dapat membantu pencapaian poin kelima Dari program Nawacita Presiden Joko Widodo Yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Ayo cegah stunting dengan seribu hari pertama kehidupan dan ikut bina keluarga Balita Dari program Nawacita Presiden Joko Widodo Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Dan tidak membantu pencapaian dan anak-anak Dari program Nawacita Presiden Joko Widodo Hukum manusia Indonesia Dan tidak membantu pencapaian dan ikut bina keluarga